Sekarang kita bongkar aja, yuk kita pastikan paket-paket yang ada di dalamnya apa aja. Ini dia, standar dari Mountain In Sport, seri Morning 1 Plus. Ini pengikatnya ada beda dari yang lainnya, gengs ya. Dia pakai webbing, ada velcro-nya. Oh iya, satu lagi kelebihannya, dia sudah input repair kit, gengs. Untuk bagian-bagian yang agak sobek, ataupun tali, ketika ada tali-tali yang putus. Tali yang sudah reflektif ya. Di dalamnya ya, selain inner-nya, ada outer, terus juga ini dia yang tadi gue bilang sudah input footprint, gengs. Jadi, lo nggak perlu bingung-bingung lagi nyari footprint tambahan. Udah cukup lengkap. Frame-nya seri Morning ini beda dengan seri Borneo ya. Ini karena versi ultralight-nya si Mountain In Sport, yang pasti dia sudah menggunakan aloy, bahan aloy, aluminium, yang sudah jauh rebilingan dari si fiber. Halo gengs, balik lagi di channelnya Zlatan Adventure, dan masih sama gue Jack. Kali ini, gue mau ngasih tau lo salah satu varian dari tenda Mountain In Sport, yaitu Morning 1 Plus. Kayak gimana bentuknya? Kita cek aja langsung ke sini. Ada di samping gue. Dan, di video sebelumnya, gue juga udah pernah untuk review ya, ngebahas si Mountain In Sport Morning ini. Kalau kalian udah pernah nonton itu, yang pernah gue bahas itu kapasitas 4 Plus ya. Kalau kali ini, gue akan ngasih tau lo salah satu varian lainnya, yaitu 1 Plus. Untuk 1-2 orang. Jadi, kalau buat lo pendaki-pendaki yang memang lagi nggak dengan kelompok lo, lo lagi sendiri ataupun berdua, cukup lah tenda ini. Tapi, kalau untuk berdua memang pas banget ya, gengs ya. Mungkin ini memang diperuntukkan untuk ya pendaki-pendaki yang memang sendiri, biasanya. Ngebolang sendiri dia. Ngejomblo ataupun agak egois ya, geng ya. Nih kayak mereka-mereka ini nih, gengs. Yang biasanya maunya tendanya sendirian. Nah, lo cocok nih pake tenda ini. Gue cuma akan mengingatin lo sedikit tentang spesifikasinya. Yaitu, kalau dari outer-nya, dia sudah menggunakan 210T. Dengan PU-nya 2500. Yang itu sudah aman banget untuk di gunung-gunung Indonesia. Untuk inner-nya, dia menggunakan 190T. Ya, udah cakep banget. Dan di inner-nya itu, dia ini ada setengahnya polyester. Sampai alas bawah. Setengahnya lagi ada mesh-nya. Jadi, untuk sirkulasi udaranya udah cukup nyaman banget, geng. Nggak akan bikin lo kepanasan ataupun sesak nafas di dalam. Terus, dari talinya. Talinya kalau untuk seri morning ini kan cukup unik, gengs ya. Dia pake reflective rope. Jadi, talinya tuh bisa mematuhkan cahaya ketika di kondisi gelap. Jadi, nggak takut ketika kalian agak kesandung di malam gitu kan. Kalau lagi kondisi kondisi malam. Kalian beraktifitas di sekitar tenda. Kalian nggak perlu takut kesandung. Karena pantulan cahayanya udah cukup nyaman. Terus, yang keunggulannya dari si morning ini juga dia sudah include footprint. Itu yang banyak ditanya sama kalian. Ya, jadi footprint-nya tidak terpisah lagi. Dia sudah include. Ya, lo nggak perlu cari-cari footprint lagi gitu. Kecuali kalau memang lo butuh cadangan footprint. Untuk lebarnya dia 210 cm. Ya, karena pintu ini ngadepnya di samping ya, gengs ya. Jadi, gue bilang itu lebarnya. Panjang ke depannya dia 105 cm. Plus, panjang terasnya itu 60 cm. Jadi, kalau totalnya itu 165 cm ya, plus teras. Dengan posisi pintunya ada di samping. Dan ini hanya ada satu pintu aja ya. Tidak ada dua pintu. Untuk bagian belakangnya ada jendela kecil di bagian belakang. Untuk tinggi tendanya itu 105 cm, gengs. Untuk membuatnya 1800 gram. Jadi, nggak sampai 2 kg. Ringan banget buat lo yang single factor untuk mendaki. Ataupun lo untuk couple, pasangan berdua ya. Sekarang kita bongkar aja. Yuk, kita pastikan paket-paket yang ada di dalamnya apa aja. Ini dia, tenda dari Montaini Sport seri Morning 1+. Nah, ini pengikatnya ada beda dari yang lainnya, gengs ya. Dia pakai webbing ada velcro-nya yang biasanya cuma pakai. Ada yang pakai Ravia ataupun hanya webbing tipis. Diikat sendiri, kalau ini udah pakai velcro jadi enak banget. Oh iya, satu lagi kelebihannya. Dia sudah input repair kit, gengs. Untuk bagian-bagian yang agak sobek ataupun tali. Ketika ada tali-tali yang putus, tali yang sudah reflektif ya. Di dalamnya ya, selain inner-nya ada outer. Terus juga ini dia yang tadi gue bilang sudah input footprint, gengs. Jadi, lo nggak perlu bingung-bingung lagi nyari footprint tambahan. Dia cukup lengkap. Dari pasak dan framenya, seri Morning ini beda dengan seri Borneo ya. Ini karena versi ultralight-nya si Montaini Sport yang pasti dia sudah menggunakan aloy. Bahan aloy atau aluminium yang sudah jauh lebih lingan dari si fiber. Dan ini pastinya lebih awet juga, geng. Nggak gampang patah. Ini framenya. Masih dengan ciri khasnya. Yang warnanya warna-warna ngejreng. Orange. Warna spesial si Montaini Sport. Ringan banget. Balanya udah aloy. Atau kalau kalian mau ngeliat ketahanan airnya ya, gengs. Kita juga pernah uji. Kita pernah tes di video-video sebelumnya. Dicek aja di YouTube channel kita. Ataupun di Instagram kita. Pasti kalian nemu, gengs. Itu yang seri 4 plus-nya udah pernah kita bahas. Lengkap banget. Oh iya, gengs. Satu informasi tambahan yang sangat menarik nih buat kalian. Yang udah kalian tunggu-tunggu pastinya. Yaitu untuk di bulan ini ya. Di Februari ya. Februari ya. Ya, sekitar Februari ini kita sudah siapkan giveaway lagi buat kalian. Jadi tunggu aja. Tentangin channel kita terus. Ikutin informasinya di Instagram kita juga. Dan yang terakhir untuk informasi harganya. Ini cukup terjangkau. Dengan paket yang sudah lengkap. Plus dapet footprint dan repair kit ya, gengs ya. Yaitu berapa? 825 ribu rupiah aja. Ya. Jadi kalian bisa dapetin di marketplace kita. Yang kalian males kemana-mana. Kalian kaum mageran. Kalian bisa langsung ke marketplace kita. Kunjungin aja. Langsung description ada di bawah. Ataupun kalian bisa ngunjungin store-store kita. Yang ada di Cinere. Pancasila Jagakarsa. Ya. Jadi. Kalau kalian penasaran mau lihat langsung. Cek dulu. Boleh. Silahkan langsung aja datang ke toko gengs ya. Oke. Itu aja informasi yang bisa gue kasih saat ini. Buat kalian. Kalau memang channel ini bermanfaat. Silahkan di-share. Kalau memang gak bermanfaat. Gak usah di-like. Gak usah di-share. Oke. Gue ajak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. selamat menikmati